Proses hukum terhadap polisi viral yang membanting mahasiswa di Tangerang pada 13 Oktober 2021 lalu dilanjutkan hingga kini. Kabar terbaru menyebut Brigadir NP, yakni pelaku aksi Smackdown tersebut, menjalani sidang disiplin pada Kamis 21 Oktober 2021 sore. Lewat sidang disiplin itu, Polda Banten memfonis Brigadir NP secara sah melanggar aturan. Kabit Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga melaporkan Brigadir NP diberi sanksi berlapis. Yang pertama, Brigadir NP jalani penahanan di tempat khusus selama 21 hari. Selanjutnya, Brigadir NP dimutasi jadi pintara tanpa jabatan. Artinya, Brigadir NP tak akan diberi tugas maupun kewenangan yang jelas. Belum selesai, Brigadir NP mendapat teguran tertulis yang secara administrasi akan membuatnya kesulitan naik pangkat ataupun ikut pendidikan lanjutan. Dalam sidang disiplin tersebut, Brigadir NP dianggap bertindak eksesif di luar standar operasi prosedur. Hukuman ini tetap diberikan meskipun Brigadir NP sudah menyatakan permintaan maaf pada korban. Ada pun korban Smackdown Brigadir NP turut hadir di sidang untuk memberi keterangan. Korban FA sendiri sempat susah menggerakkan leher dan pundak, kalah ditanyai awak media sehari setelah kejadian. Kabar terakhir menyebut, FA sudah dalam kondisi sehat. Namun dia diminta untuk melakukan kontrol medis selama dua pekan. Komunik komolisian. Sementara itu saya sebetulnya sesama manusia. Menerima perpamanan orang yang tersebut. Namun untuk lupa karakter tersebut, tentu saya tidak akan lupa. Dan saya, R. Terima kasih.